Sudarlun sebanyak 95 dari 128 warga binaan lapas kelas 3 calang Aceh Jaya mendapat remisi di peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Sabtu 17 Agustus 2019. Remisi yang diterima 95 warga binaan yang saat ini sedang dalam pembinaan di lapas kelas 3 calang tersebut berupa pengurangan masa hukuman penjara. Hal tersebut disampaikan Kepala Lapas kelas 3 calang Katimin usai menerima surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini merupakan rahmat Allah yang bahwa remisi ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada warga binaan yang memang berkeluan baik. Jadi disampaikan ya disimpi ya taat terhadap aturan itu oleh dananya kami haramkan kepada warga binaan untuk selalu mengikuti apa namanya perutuan, perutuan yang sudah digariskan di dalam perutuan ini agar ke depannya pemberian apa namanya remisi dapat berlanjut kepada jadwal kita yang memang belum bebas pada hari ini. Jumlah narapidananya 95 orang itu yang paling tinggi itu berapa lama? Ada yang empat, ada yang lima. Bulan? Paling rendah? Itu berlaku mulai hari ini atau bagaimana itu Pak? Ya memang mulai dari hari ini. Ada yang bebas murni dengan pemberian remisi ini Pak? Kebetulan untuk tahun ini tidak ada. Tidak ada yang bebas murni berarti Pak ya? Berarti Pak untuk Pak Juragan enggak ada istimewa nih Pak? Enggak ada. Sama dengan makanan yang lain Pak. Dari Calang Rizky Bintang, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih.